Halo semuanya, selamat datang di channel Yazzita Hybrid pada kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara memasang TWRP untuk device Xiaomi Redmi 4X kalian bisa lihat device-nya Xiaomi Redmi 4X dengan versi Android 7.1.2 Xiaomi Redmi 4X oke langsung saja langkah-langkahnya ketuk beberapa kali pada versi MIUI sebelumnya masuk ke tentang ponsel masuk ke tentang ponsel lalu ketuk beberapa kali pada versi MIUI hingga opsi pengembang terbuka kalian bisa lihat sekarang anda adalah seorang pengembang ada notifikasi di bawah oke langkah selanjutnya adalah kembali masuk ke setelan tambahan buka opsi pengembang ini oke opsi pengembang aktif buka kunci UAM aktif status MI Unlock status MI Unlock disini sudah terbuka jadi statusnya sudah Unlock Bootloader atau UBL lalu aktifkan debugging USB oke sudah sampai disini langsung back lalu matikan device kalian bisa lihat oke langkah selanjutnya adalah pada bagian laptop disini saya gunakan laptop Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit disini juga sudah saya hubungkan kabel data nanti saya hubungkan ke Xiaomi Redmi 4X oke device sudah off langkah selanjutnya adalah masuk ke mode Facebook tekan dan tahan tombol power secara bersamaan dengan volume bawah untuk masuk ke logo MI BUNNY atau mode Facebook tekan dan tahan tombol power tekan dan tahan tombol power oke kalian bisa lihat mode Facebook MI BUNNY langkah selanjutnya adalah hubungkan kabel data gunakan kabel data yang berkualitas oke sudah terhubung ada notifikasi selanjutnya adalah masuk ke minimal ADBN Facebook run as administrator sampai disini masukkan format fastboot device kalian bisa lihat fastboot device lalu enter apabila ada beberapa kode seperti ini kalian bisa lihat mouse saya kursor ini pertanda sudah terhubung sudah terhubung pemasangan TWRP oke oke disini saya buka program file X86 lalu masuk ke minimal ADBN Facebook ini kodenya santoni Xiaomi Redmi 4X ini kodenya adalah santoni kalian bisa lihat oke selanjutnya cara memasang TWRP formatnya fastboot flash recovery lalu masukkan format persis seperti yang sudah file yang sudah disimpan di program file minimal ADBN fastboot ini file nya TWRP 3220 semuanya persis bahkan ada angka titiknya pun juga harus persis kalian bisa lihat ini jadi formatnya fastboot flash recovery lalu ketikan TWRP persis file nya di akhir ada dot img titik img fastboot flash recovery TWRP min3 min3 dot 2 dot 2 min3 min santoni dot img sampai disini langsung tekan enter oke pemasangan berhasil dari mana dari sini kalian bisa lihat ada keterangannya finish lalu bagaimana cara masuk ke mode TWRP formatnya fastboot boot fastboot boot TWRP formatnya persis dan yang pasti akhirannya adalah dot img lanjut tekan enter kalian bisa lihat untuk device nya otomatis berpindah ke mode TWRP oke kalian bisa lihat ini masuk ke mode TWRP kalian bisa melepaskan kabel data apabila ada keterangan seperti ini diminta password kalian cukup cancel saja oke sampai disini pemasangan TWRP sudah selesai jadi kalian bisa bebas sepuasnya mengganti room apapun misalkan custom room atau memasang magis super su dan lain-lain karena aksesnya sudah ada TWRP oke sampai disini bagaimana cara pemasangan TWRP untuk device Xiaomi Redmi 4X dengan kode name santoni sudah selesai jangan lupa untuk kalian semua klik subscribe dan like subscribe dan like untuk channel yang sudah hybrid oke thank you selamat menikmati